Bulim sujun jilid 1. Malam telah larut, musim rontok menjelang habis, puncak tai soat sanan abadi ditaburi salju yang membeku, di atas ngarai bersalju di puncak pegunungan yang jarang diinjak kaki manusia, terlihat sinar pelita kalap-kelip di tengah kabut tebal yang mengembang datar di atas permukaan bumi. Sebuah gubuk kriot dibangun di atas ngarai itu terbungkus oleh kembang salju, sinar pelita kalap-kelip itu tersorot keluar dari gubuk kriot melalui celah-celah jendela. Kesunyian mencekam alam sekelilingnya di bawah cahaya pelita yang remang-remang menyinari keadaan perabot dan suasana yang sederhana dalam gubuk kriot itu, menghadapi pelita kecil di atas meja duduklah dua orang berhadapan keduanya membisu sekian lamanya. Seorang yang duduk di atas adalah seorang nyonya cantik yang menyanggul rambat di atas kepalanya, pada wajahnya yang cantik itu terunjuk rasa masgul dan penuh gelisah, matanya mendolong memandangi pelita entah apa yang tengah direnungkan. Seorang lain yang duduk di hadapan ayah adalah pemuda yang berusia 4-15 tahun berwajah putih cakap. Dengan mendolong ia awasi wajah sinyonya yang dirundung kesedihan itu, dia pun membisu, tak berani bersuara. Suasana yang sunyi ini sangat menekan perasaan. Angin malam yang dingin di atas puncak pegunungan terdengar menderu-deru di luar gubuk, sinar pelita bergoyang-goyang hampir padam, tiada terdengar lagi suara lain. Ibu, akhirnya pemuda yang mengenakan jubah putih panjang itu membuka suara, beberapa hari ini kau kelihatan tidak tenang, adakah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu ataukah badanmu kurang sehat? Setelah diberondong pertanyaan panjang lebar baru sinyonya kelihatan terbangun dari lamunan, sahutnya lemah lembut, Giyo Kliong, apa yang kau katakan? Ibu, apakah berapa hari ini badanmu kurang sihat hus, anak bodoh, jangan sembelarangan omong. Bukankah? Ibumu baik-baik saja. Tidak bu, Giyo Kliong tahu pasti kau terkenang lagi akan ayah. Sinyonya tertawa dibuat-buat, lalu menghela nafas dengan Mas Gul tanpa membuka suara lagi. Bu, jikalau hatimu kurang enak, besok kita keluar tinggalkan tempat ini untuk menghibur diri, daripada kita selalu berdiam di tempat sunyi yang jarang diinjak manusia. Sekali lagi sinyonya mengunjuk tawa dipaksa, sahutnya selengan berbisik. Ya, memang kita harus meninggalkan, sampai di sini sengaja ia memutar kepala untuk menitikan dua butir air matu di atas lengan bajunya. Hektometer, bu sungguh menyenangkan kita sudah puluhan tahun tidak pernah keluar. Memang sejak kecil ia sudah disekam di atas ngarai bersalju ini, kini setelah mendengar ibunya melulusi untuk meninggalkan tempat yang sunyi dan menyebalkan ini tanpa terasa ia berjingkrak kegirangan, tapi secepat itu ia lantas. Berdiri termangu melihat sikap ibunya yang kurang wajar itu kata-katanya selanjutnya lantas ditelan kembali, pandangannya penuh tanda tanya, katanya bertobat, Bu, Giyok Liyong memang tidak berbakti sampai melukai hatimu, Bu, jangan kau bersedih hati, untuk selanjutnya Giyok Ilong tidak berani lagi. Perlahan-lahan sinyonya angkat kepala, diulurkan tangannya yang putih lembut mengusap-ngusap pundak Giyok Liyong, dengan sorot metu yang penuh cinta kasih dan sayang ia awasi wajah anaknya, lalu ia tertawa getir dan berkata halus, Nak, seumpamakah seorang diri harus meninggalkan tempat ini, dapatkah kau menjaga dirimu baik? Baik. Giyok Liyong tersendat oleh pertanyaan yang mendadak ini, sejenak ia tertegun lalu menggeleng kepala, sahutnya, Bu, jika kau tidak pergi, Giyok Liyong juga tidak mau pergi. Sinyonya menghela nafas panjang yang rendah, pandangannya penuh kasih sayang. Keadaan dalam gubuk tenggelam lagi dalam kesunyian yang menekan perasaan, akhirnya Giyok Liyong pula yang memecahkan kesunyian ini, Bu, sebetulnya di manakah ayah berada? Kenapa dia tidak pernah kembali tiada jawaban? Bu, beritahulah kepadaku, bukankah Giyok Liyong sudah besar sampai nama ayahnya sendiri juga tidak mengetahui, kemana pula dia pergi aku juga tidak tahu. Tanda petik. Ai, memang sengaja tidak ku beritahu. Bu, kenapakah selalu menyimpan rahasia ini? Kau larang aku meninggalkan ngarai ini meskipun hanya satu tindak pun, sampai turun gunung untuk membeli segala keperluan juga tidak boleh ikut, aku sudah belajar silat selama 10 tahun, bekal untuk menjaga diriku kira sudah lebih dari cukup. Saat itu tampak wajah sinyonya jelita itu mengunjuk mimik aneh yang sudah deraba, bukan saja mas Gul gelisah juga rada lega dan riang. Tapi kedua matanya yang indah itu berlinang air mata. Giyok Liyong tercengang, sambungnya, bu besok juga kita turun gunung untuk mencari ayah. Mendadak wajah sinyonya berubah membeku dan mengunjuk sikap tegas, terdengar ia berkata dengan suara dingin dan tenang. Nak, ibu boleh memberitahu, tapi kau harus dapat memenuhi permintaan ibu. Baik bu, apapun yang kau katakan, pasti akan kulakukan, nak. Ayahmu terbokong dan dikepung serta dikeroyok oleh musuh-musuhnya sampai menderita luka berat, untung dia masih sempat melarikan diri sampai di rumah. Nah, setelah lukanya sedikit baikan, kita lantas memboyong kau pindah ke tempat ini, untuk menghindarkan pengejaran musuh-musuhnya supaya tidak mengancam keselamatan kita. Ibu beranak, maka dia segera tinggal pergi lagi seorang diri pergi. Pergi ke lembah putus nyawa, berkata sampai di situ terasa hatinya pilu air matanya tak tertahan lagi mengalir dengan deras. Kontan Giyok Liong merasa pandangannya berkunang-kunang, seperti kepalanya dipukul godam, badan juga sempoyongan sekuat tenaga ia menghimpun semangat menguatkan hati, tanyanya, bu, maksudmu ayah pergi ke lembah putus nyawa yang tidak bakal dapat kembali lagi? Ya, sahut ibunya sambil merogoh keluar sapu tangan sutra untuk menjembasut air matanya, lalu sambungnya lagi, iimu silat ayahmu bukannya tidak tinggi, di alangan kangow dia mempunyai kedudukan tinggi dan sangat disedani tapi tak urung masih dapat dilukai orang sedemikian rupa, tujuannya menuju ke lembah putus nyawa adalah untuk mencari pelajaran silat yang maha tinggi, tapi dia titik takkan kembali lagi. Tak tertahan air mata menderai lagi membasai pipinya. Giyok Liong seorang bocah yang sejak kecil telah kehilangan kasih sayang dari ayahnya sekarang wajahnya mengunjuk sikap tegas dan penuh ketekadan, tanyanya kalem, bu, siapakah musuh besar ayah itu? I, sebelum pergi ayahmu pernah berkata, jikalau setelah lima tahun dia tidak kembali, dia minta aku menjaga dan mengasuh kau baik-baik seumpama dapat mempelajari ilmu mahasakti, maka kau diharuskan menuju ke mata air di rawa naga berbisa yang terletak di bukisan untuk mengambil sejilid buku peninggulannya, buku itu berisi keterangannya yang jelas. Tapi dia juga berkata, jikalau kau tidak dapat mempelajari ilmu tinggi maka dia minta aku tidak usah memberi tahu namanya kepadamu untuk menghindari bencana yang mungkin bisa mencabut nyawamu. Bu, maka sekarang belum saatnya aku memberi tahu nama ayahmu. Kecuali kau sudah dapat turun ke dalam rawa naga beracun itu dan mengambil buku peninggalannya itu, tapi ketahuilah bahwa air rawa naga beracun itu dingin sekali bisa menusuk tulang, bulu burung juga akan tenggelam ke dasar air yang sangat dalam itu, betapapun sebelum ilmu silatmu dapat mencapai tingkat tertinggi, kau takkan mampu turun ke sana. Bu, dapatkah kau sendiri turun ke sana? Gio Kliong tahu bahwa ilmu silat ibunya sangat tinggi, pelajaran silat dan LWK yang dipelajari itu juga ibunya sendiri yang langsung menurunkan kepada dirinya. Menurut tutur ibunya, dengan bekal pelajaran yang telah dipelajari selama 10 tahun ini, tokoh kelas 1D. Kang Ou juga belum tentu dapat mengalahkan dirinya, tapi kenyataan bahwa dirinya tidak mampu melawan ibunya dalam 10 jurus saja. Maka dalam kesannya, pasti ilmu silat ibunya itu sangat tinggi dan sudah diukur ya Gi. Ai, jika ibumu ada kemampuan itu, siang-siang aku sudah ke sana, seumpama 10 lipat lagi lebih lihai dari kepandaian ibumu sekarang, juga belum tentu dapat menyelam ke dasar rawa naga beracun itu. Keterangan ibunya ini seumpama air dingin yang diguyurkan ke atas kepalanya, hatinya yang telah membara dan penuh ketekatan tadi mulai tenggelam dan padam, tapi Gio Kliong adalah pemuda yang beratak keras, sebentar dia merenung, lalu angkat kepala dan bertanya lantang, Bu, ilmu silat dari lembah putus nyawa itu apa tiada bandingannya di seluruh jagad ini? Ini ibumu juga tidak kurang terang, dalam jangka ratusan tahun ini, benggolan pertama dari aliran hitang yaitu Simhiat Lingtoan Boki, pendekar aneh dari Laut Utara Witian Hek Mahwa dan ayahmu serta 3-40 orang lainnya yang pernah masuk ke sana tiada seorang pun yang kelihatan dapat keluar. Sampai di sini mendadak tergetar, lalu sambungnya lagi, siapapun tiada yang tahu apakah di dalam lembah putus nyawa itu benar-benar ada harta karun, bahan obat-obatan yang mustajab serta pelajaran silat maha tinggi, mungkin itu merupakan tipu muslihat atau perangkap, kelak sekali-kali kau jangan pergi ke sana, kalau tidak, keluarga makita hanya tinggal kau seorang, janganlah sampai putus turunan. Oh, Bu, jadi ayah dan aku sama-sama anak tunggal. Ai, ayahmu memang seorang anak tunggal sedang kau masih mempunyai seorang adik kandung, dia bernama Magyokhau, tapi adikmu itu hilang sebelum berusia satu bulan. Bu, bolahkah Giyokhau mengetahui namamu memang kau belum tahu nama ibumu tapi ibu juga belum? Mau memberitahukan, nanti setelah kau mampu menyelam ke dasar rawa naga beracun itu, segala galanya kau akan paham. Tanda seru. Setelah berkata pelan-pelan ia bangkit terus berjalan keluar pintu, di sini ia berdiri dan termangu-mangu memandang keluar. Betapa tidak hati Giyokhling takkan mendelelu dan murung, sebagai seorang putra ternyata sampai nama bundanya tidak diketahui sungguh sangat memalukan. Hatinya terasa pilu laksana di gegitular berbisa, tak terasa air matu meleleh berderai menepes ke tanah. Nak, apakah kau mau dengar nasihat ibu terdengar sinyonya berkata lembut sambil memutar tubuh? Aku patuh akan pesan ibu. Baik, bawalah batu kemala ini pergi ke Ihun Samchang di daerah Lok Tiong menemui Toan Bok Ihun, mintalah kepadanya untuk mencarikan guru kenamaan untuk belajar silat maha tinggi, Kalau sepanjang jalan ini kau menemui rintangan tunjukkanlah batu kemala ini, pasti kau dapat leluasa dan mendapat bantuan di perjalanan. Bu, lebih baik besok pagi kita pergi bersama tidak? Kau pergi seorang diri, sekarang juga harus berangkat. Tidak, kalau ibu tidak berangkat, aku juga tidak pergi, aku segan berpisah dengan ibu. Air muka sinyonya mendadak merengut gusar, desisnya. Kau harus segera pergi. Saking kaget Giyok Liyong sampai tertegun. Sejak ia mempunyai ringatan dan dapat berpikir mereka ibu beranak hidup tentram dan saling kasih sayang, belum pernah ibunya selama ini mengeluarkan matian dan berlaku galak terhadap dirinja, entahlah mengapa malam ini. Perbekalan sudah kusiapkan, sebagai seorang putra yang baik, kau harus ingat dan menurut kata-kata ibu. Ibu kau, masih ada suatu urusan yang harus kuurus, setelah urusan itu selesai aku juga segera menyusul ke Inhun Sam Chang, atau mungkin juga sementara waktu aku tidak datang. Habis berkata ia menghampiri pembaringan mengambil sebuah buntalan kecil. Dalam sekejap metu itulah dia telah meneteskan air metu yang mengembeng di kelopak matanya, lalu dirogohnya keluar sebuah batu kemala yang warna merah maron, sekali berkelebat kembali ke hadapan Giyok Liyong. Diikatnya buntalan itu di punggung Giyok Liyong serta mengkalungkan batu kemala itu di lehernya, tak lupa dipakai juga sebuah jubah panjang warna putih sambil katanya lembut, Nak, ibu tak berada di sisimu, kau harus jaga dirimu sendiri suaranya tersendat dan tak kuat diucapkan lagi. Betapapun sebetulnya Giyok Liyong sangat tidak rela disuruh pergi, tapi dia adalah seorang anak yang sangat berbakti terhadap orang tua, selamanya belum pernah dia membangkang terhadap ucapan ibunya, maka sambil mengembang air metu, katanya memohon, Bu, Giyok Liyong menunggu kau saja untuk pergi bersama. Tanda petik. Jangan, sekarang juga kau harus berangkat. Sambil berkata sedikit menggunakan tenaga sekali jinjing tubuh Giyok Liyong diseretnya ke ambang pintu, sedang tangan yang lain segera membuka pintu, angin badai disertai bunga. Salju segera menghembus keras masuk ke dalam rumah. Keadaan alam di luar adalah sedemikian dingin dan gelap, tanpa terasa air metu Giyok Liyong mengalir semakin deras. Sedetik sebelum berangkat ini mendadak terasa suatu pirasat jelek dalam hati kecilnya, berpaling ia memandangi wajah ibunya yang telah membesarkan dirinya selama puluhan tahun ini, mohonnya sekali lagi, Bu, harap kau suka. Tutup mulutmu. Segera pergi, tak peduli kau melihat dan mendengar apa, jangan sekali-kali kau berpaling. Kalau kau tidak dengar pesan ibu, kau anak yang tidak berbakti. Terasa suatu tenaga besar mendorongnya, kontan tubuh Giyok Liyong lantas terbang meninggi sejauh lima tombak, terdengar suara ibunya tengah beri tata, Nak, jagalah dirimu baik-baik, ingat titik pesan, ibu selama tinggal suara yang terakhir terdengar sayup-sayup sampai akhirnya tersendat hilang saking pedih perasaannya. Begitu kaki Giyok Liyong menyentuh tanah, segera ia berpaling ke belakang, kebetulan berak pintu gubuk itu telah tertutup rapat. Angin malam di atas pegunungan sungguh sangat dingin, Giyok Liyong sampai menggigil di hembus badai yang dingin menusuk tulang ini. Lekat-lekat ia memandangi gubuk riwat tempat dirinya menetap selama puluhan tahun yang telah membesarkan dirinya lalu sigap sekali ia memutar tubuh terus lari sekencang-kencangnya sambil berteriak lantang, Bu, Giyok Liyong pergi. Di mana tubuhnya melesat bagaikan meteor cepatnya tubuhnya meluncur turun ke bawah gunung. Di tengah ributnya hembusan angin malam, sayup-sayup terdengar olehnya isak tangis ibunya dari dalam gubuk, hatinya menjadi tidak tega dan pilu rasanya serem tak ia menghentikan langkah kakinya, ingin dia kembali, tapi lantas terpikirkan ucapan ibunya tadi. Kalau kau tidak dengar kata ibu, maka kau tidak berbakti, maka sambil mengerahkan seluruh tenaganya segera ia lari sekencang-kencangnya, dengan lari secepatnya yang banyak menghabiskan tenaga ini ia hendak melampiaskan perasaan hatinya yang tertekan. Belum ada satu jam ia sudah berlari sejauh puluhan li, diam-diam ia menghentikan langkah dan berpaling ke belakang memandang ke atas ngarai sana. Di atas ngarai bersalju itu, samar-samar terlihat sinar pelita kuning yang kelap-kelip itu, hatinya menjadi pilu dan mengalirkan air mata, tanpa meyasa mulutnya mengeluh lirih, Bu, oh ibu. Tanda petik. Mendadak dari kejauhin sebelah timur luar sana terdengar sebuah suitan panjang yang menusuk tinggi semakin nyaring dan mendekat, agaknya tengah meluncur menuju ke arah gubuk tempat tinggalnya di atas ngarai itu. Terkejut hatinya. Terdengar pula sebuah suitan panjang lain yang lebih keras dan lebih dekat, dari suara suitan yang keras dan nyaring ini, dapatlah diperkirakan bahwa lekang dan kepandaian silatnya orang ini pasti sangat tinggi. Tujuannya terang adalah ngarai yang baru saja ditinggalkan itu. Di lain kejap lantas terdengar pula suitan susul menyusul saling bersahutan dari empat penjuru, semua melesat menuju ke arah ngarai titik. Pada saat itulah lantas terlihat sinar pelita kelap-kelip di atas ngarai itu padam. Bukan kepalang kejut giyok liong, batinnya, apa, mungkin para musuh ayah dan ibu telah meluruk datang? Dengan seksama ia lantas berpikir, sejak beberapa hari yang lalu setelah pulang dari bawah gunung membeli perbekalan, ibunya selalu murung dan lesu, malah saban-saban mengalirkan tir mati secara sembunyi-sembunyi. Hari ini tingkah laku ibunya juga luar biasa terbalik dari kebiasaan, berbeda jauh dari pribadinya semula seakan telah berganti rupa dan bentuk orang lain, malam ini memaksa dirinya untuk pergi, malah dipesan meskipun mendengar dan melihat apapun juga dilarang berpaling dan kembali. Berpikir sampai di sini, mendadak ia berseru kecut, jelaka begitu putar tubuh ia terus lari balik dari arah datang semula. Tak lama kemudian ia telah tiba di bawah lereng bukit, dengan ketajaman matanya ia memandang ke atas, angin badai yang dingin masih tetap ribut, keadaan sekelilingnya menjadi pekat, sayup-sayup terdengar dua kali gerangan orang yang kesakitan. Begitu menjejakan kakinya bagaikan anak panah yang terlepas dari bujurnya tubuhnya melenting tinggi meluncur ke atas ngarai. Dekat dan semakin dekat. Di atas ngarai sana benar juga terdengar suara pertempuran yang dasyat, di kegelapan malam samar-samar terlihat berkelebatnya bayangan orang, kiranya ada beberapa orang tengah berkutet, dan bergebrak dengan sengitnya secara mati-matian. Gio Kliung semakin gelisah dan gugup, mengerahkan seluruh tenaganya ia meloncat tiba di atas mengarai, tepat pada saat itu terdengar pekek kesakitan suara seorang perempuan disusul sebuah bayangan putih kecil langsing terbang tinggi dan arah pertempuran terus meluncur ke arah batu es di luar sebelah sana. Walaupun ia tidak melihat tegas siapa orang itu, tapi suara yang sangat dikenalnya itu, serta rasa prihatin yang terjalin antara ibu dan anak adalah sedemikian kuat kontan. Gio Kliung lantas dapat meraba bahwa itulah ibunya. Rasa gusar yang membara dalam merongga dadanya membuat ia menjadi nekat dan berteriak beringas, bu jangan takut, aku datang tubuhnya meluncur secepat kilat menerjang ke arah depan. Sekonyong-konyong suara tawa dingin yang menjengek hina terdengar dari sampingnya, disusul angin pukulan yang panas membara lantas melandai menggulung dirinya. Perasaan Gio Kliung sudah begitu murka matanya mendelik dan wajahnya merah padam, kontan ia juga ulurkan kedua tangannya terus mendorong ke depan menyambut pukulan musuh sekuat tenaganya. Tahan tanda seru sebuah teriak perempuan yang mengerikan terdengar dari arah samping sana, tapi sudah terlambat, belang begitu terdengar dentuman yang keras ini kontan Gio Kliung merasakan jantungnya seperti dipukul godam, darah terasa mengalir terbalik, tubuhnya lantas melayang tinggi ke tengah udara, begitu pentang mulut ia menyemburkan darah segar dengan derasnya. Keparat, bangsat kurcaci biarlah aku adu jiwa dengan kalian, kembalikan jiwa anakku. Terdengar angin semakin ribut, matanya terasa berkunang-kunang, Gio Iong merasa sangat tersiksa seperti badannya dipanggang di atas tungku yang panas membara. Beluk terasa punggungnya sangat kesakitan sampai menusup jantung, tubuhnya terus terkapar lemas tak ingat diri lagi. Lama dan lama sekali, entah sudah berapa lama ia jatuh pingsan, akhirnya perlahan-lahan ia membuka matu dan siuman, sekarang terasa tubuhnya sangat dingin hampir membeku. Matanya terbuka semakin lebar, ia memandang ke atas dan kesekelilingnya. Ternyata tubuhnya semampai dan tercantol di atas dahan sebuah pohon siung yang menonjol keluar. Di tengah-tengah ngarai, waktu ia memandang ke bawah, hanya terlihat awan yang mengembang tidak terlihat dasar jurang yang dalam ini. Dua titik air mata meleleh membasai pipinya. Oh Tuhan, dimanakah ibu dan bagaimana keadaannya? Susah payah ia menggerakan lengannya, terasa tulang-tulang seluruh tubuh seperti sudah hancur lebur, sakitnya bukan main, tapi dia paksakan juga merogoh keluar puntung obat dari kantong bajunya terus menelan beberapa butir pil. Setelah itu ia pejamkan matanya mulai menghimpun semangat dan mengalir serta melancarkan hawa murni dalam tubuhnya. Setelah mengalami banyak penderitaan, jerih payahnya ternyata berhasil menghimpun kembali hawa murni yang telah buyar tadi, dibantu khasiat obat yang ditelannya tadi. Dimulailah darahnya lancar mengalir memasuki seluruh urat nadi. Entah berapa lama berselang, ia merasakan sebagian besar luka-lukanya sudah dapat disembuhkan maka dia berjalan merangkak ke atas menyelusuri akar-akar pohon terus merambat ke atas ngarai. Pagi hari itu cuaca terang-benderang, namun keadaan di atas ngarai itu sungguh sangat menyedihkan, gubuk riut tempat tinggalnya itu kini tinggal tumpukan puing saja, di mana-mana terlihat noda-noda darah yang berceceran di atas tanah, keadaan ini sungguh sangat menyedihkan. Tiba-tiba terlihat secuil sobekan lengan panjang yang penuh berlepotan darah, inilah bekas sobekan baju ibunya. Terasa kepalanya berat dan pusing tubuh juga lantas sempoyongan tak tertahan lagi mulutnya menyemburkan darah segar sebanyak-banyaknya. Belang, badannya roboh terkapar dan tak ingat diri lagi. Waktu hari menjelang maghrib baru giyok liong siuman kembali dari pingsannya. Alam sekelilingnya diliputi kabut tebal angin badai juga tengah mengamuk dengan dasyatnya. Susah payah ia merangkak bangun berdiri, kedua biji matanya mengalirkan air darah, bibit dendam kesumat sudah bersemi dengan cepatnya dalam sanubarinya, sesaat ia termangu memandang puing-puing bekas gubuknya, terus perlahan-lahan berengsot turun dari atas ngarai itu tanpa bersuara lagi. Angin badai terus menghembus dengan kerasnya, badan sampai terasa dingin hampir membeku, dengan badan yang terasa kecapaian serta hati yang remuk redam, dia tinggalkan ngarai tempat tinggalnya selama sepuluhan tahun di mana ia dibesarkan. Akhirnya dicarinya sebuah tempat tersembunyi di mana ia mengobati luka-lukanya serta mengerahkan tenaga dan hawa murni memulihkan kesehatannya. Berselang lama kemudian pikirannya mulai menerawangi ucapan ibunya tentang letak dan arah di mana lembah putus nyawa berada, dia tahu bahwa lembah putus nyawa itu juga berada di dalam lingkungan pegunungan Tai Soat San ini diam-diam ia berdoa, Bu, ampunilah anakmu yang tidak berbakti ini, aku tidak akan menuju ke Ihun San Ceng. Tapi aku harus menuju ke lembah putus nyawa, satu pihak mencari ayah, lain pihak untuk belajar ilmu kepandayan untukku dan menuntut balas untuk ayah. Oh, Ibu, lindungilah anakmu yang malang ini. Selesai berdoa ia berdiri mulai beranjak menuju ke dalam rimbah sebelah dalam yang lebat dan angker, dalam waktu satu harian yang pendek ini dia berubah segala galanya, pendiam dan dingin mewakili semua sifat-sifatnya. Jubah. Panjang pemberian ibunya itu, kini sudah sobek compang camping tidak karuan iagi, namun ia masih memakainya. Hari itu dia tiba di bawah sebuah puncak yang mencakar langit, setelah istirahat sekian lamanya, dengan banyak makan tenaga ia mulai manjat ke atas, waktu ia sampai di atas puncak dengan kelelahan hari sudah menjelang malam, baru sekarang ia berkesempatan duduk istirahat mendadak pandangannya terasa menjadi terang, terpaut dari tempat duduknya di depan sana terlihat ada sebuah puncak lainnya yang menembus awan, puncak gunung itu gundul pelontos tanpa tumbuh-tumput atau pepohonan lainnya. Di tengah keremangan kabut terlihat di dinding puncak gunung di depan sana samar-samar terlihat sebuah celah-celah. Bukankah keadaan ini seperti lembah putus nyawa yang dituturkan ibunya itu, kontan darah bergelora dalam benaknya. Melupakan badan yang capai lemas ini segera ia melompat berlari-lari menuju ke puncak, di depan sana waktu dekat dan ditegasi benar juga di pinggir puncak sebelah kiri berdiri tegak sebuah papan batu yang tinggi, di atas papan batu ini tertuliskan tiga huruf warna merah dah sebesar tampan sangat menyelok, ketiga huruf itu berbunyi toan bing loh jalan pendek nyawa. Di belakang atas papan batu ini menjulur jauh ke belakang ke arah celah, celah sebelum depan sana sebuah batu jembatan sebesar lengan orang. Dan di atas celah-celah dinding itu pula terlihat tiga huruf besar lagi yang berbunyi lembah putus nyawa. Tanpa merasa Gio Kliung berjingkrak kegirangan ia masih ingat ibunya pernah berkata, memanjat ngarai sukna gentayangan melewati jalan pendek yang tibalah di lembah putus nyawa, jurang di bawah jalan pendek nyawa yang tidak kelihatan dasarnya itu diliputi kabut tebal yang bergulung. Gulung, itulah dinamakan selokan setan Mas Gul. Ya, terang bahwa sekarang dirinya sudah berdiri di ngarai sukna gentayangan. Betapa girang hatinya ini, pelan-pelan ia memutar tubuh memandang ke arah timur, terpesona memandangi Seng Dewi malam yang baru saja muncul dari tempat peraduannya, pelan-pelan mulutnya menggumam, rembulan oh bulan, besar harapanku malam ini kau dapat selamat dan abadai melampaui angkasa yang terang cerah, janganlah sampai terganggu dan ditutupi oleh awan. Begitulah mendungak ke atas langit ia berdoa dan bersujud kepada Tuhan. Darah panas sudah menjalar di seluruh tubuhnya, wajahnya terunjuk tekat dan kemauan yang teguh, sigap sekali mendadak ia membalik tubuh, jalan pendek nyawa huruf-huruf yang menyolok dan menggetarkan sukna itu terpajang di depan matanya. Jauh memandang ke arah lembah putus nyawa di depan sana, hatinya timbul suatu keraguan. Dengan kemauan kepandainya sekarang, paling banter sekuatnya ia dapat melompat sejauh peluhan tombak saja, ini berarti paling sedikit ia harus berloncatan dua kali di atas jembatan batu kecil yang penuh ditumbuhi lumut dan licin sekali itu. Konon bahwa jalan pendek nyawa ini sebegitu licin sampai tiada tempat cukup menggunakan tenaga. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh silat yang sudah terjerumus masuk ke bawah selokan setan yang masgul dalam itu, mengandalkan kepandainya sekarang, mungkin dirinya juga takkan terhindar dari nasib yang lain, terjungkal ke bawah jurang. Lama sekali ia harus berpikir dan mempertimbangkan, akhirnya terpikirkan olehnya sebuah kera. Cepat-cepat ia menanggalkan jubah panjang yang compang-camping itu terus dipuntir-puntir menjadi tali besar terus melesat ke arah jalan pendek nyawa, kedua tangannya kencang-kencang. Memegangi kedua ujung tali besar itu terus disampirkan ke atas batu jembatan jadi tubuhnya bergelantungan. Waktu ia memandang ke bawah, awan putih bergulung-gulung angin menghembus keras membuat pandangan di mukanya samar-samar. Hatinya menjadi mengeluh dan berdoa, Oh Tuhan, bantulah hambamu ini saat itu hatinya sudah bergelantungan di tengah jurang derbawah jalan pendek nyawa. Begitu menyedot hawa dalam-dalam kakinya terus menjejak ke arah dinding batu di belakangnya dengan sekuat tenaga, kontan tubuhnya terus meluncur maju membesut sejauh dua pukulan tombak baru daya luncurnya agak lambat dan sebelum berhenti mendadak tubuhnya mengayun ke belakang terus ke depan lagi sehingga meluncur beberapa tombak pula, sebelum berhenti karena jarak sudah agak dekat, tiba-tiba kedua tangannya menarik tubuh ke atas sekuatnya terus lepas tangan sehingga tubuhnya melambung naik jumpalitan di tengah udara lantas dengan tangannya hingga di atas tanah di seberang sana. Waktu ia berpaling dan memandang ke bawah, jubah putihnya yang digulung menjadi tali itu kini sudah melayan jatuh ke bawah selokan setan masgul, semakin kecil dan akhirnya menghilang dari pandangan metu di telan kabut tebal. Seketika timbul perasaan haru dan semangat yang berkobar dalam benaknya, sebuah kulum senyum tersungging di ujung bibirnya, pelan-pelan ia memutar tubuh, dihadapannya terbentang sebuah gua yang hitam gelap, dia kerahkan seluruh ketajaman pandangannya keadaan di dalam memang sangat gelap tak terlihat apapun jua. Malah terasa hembusan angin dingin yang dapat membekukan terus bergulung-gulung dari dalam gua itu, sampai tubuhnya terasa hampir membeku dan menggigil. Tapi dia tidak hiraukan keadaan yang menyiksa tubuh ini. Yang terang gua di depan matanya ini adalah jalan masuk ke dalam lembah putus nyawa yang serba misterius selama ratusan tahun ini. Entah berapa banyak tokoh-tokoh silat yang memasuki gua ini tak keluar kembali, di antara mereka adalah ayahnya sendiri. Teringat akan ayahnya seketika timbul rasa bangga yang jiwa kesatrianya, teriaknya lantang. Yah, lihatlah anakmu ini, bukan seorang pengecut yang takut mati. Yah, anak kliong juga datang sambil berteriak ia kerahkan seluruh hawa murninya untuk melindungi seluruh badan dengan langkah lebar terus memasuki gua mulut lembah putus nyawa. Mulut gua lembah putus nyawa adalah sedemikian dingin dan gelap sekali. Meskipun Giyok Leong sudah digembleng sejak kecil dan mempunyai dasar luekang yang kuat ketajaman matanya melebih orang biasa, tapi begitu memasuki gua ini yang terpandang di sekitarnya adalah gelap pekat melulu sampai kelima jari sendiri juga tidak kelihatan. Hembusan angin dingin yang menusuk tulang dan ulu hati membuat seluruh bulu romanya merinding semua, seluruh badannya menggigil kedinginan dan hampir membeku. Tapi Giyok Leong pusatkan seluruh perhatian dan semangatnya tanpa mau mundur di tenjah jalan dengan langkah pelan ia terus maju semakin dalam, hanya satu ingatan yang berkecamuk dalam pikirannya, terus maju. Untuk mencari jejak ayahnya, demi sakit hati ibunya demi keadilan dan kebenaran kaum persilatan, aku harus berhasil, sambil menggertak gigi dia terus maju dengan derap langkah yang tegap. Sebetulnya gua ini merupakan celah-celah dari himpitan dua gunung yang berendeng, tinggi gua ini ada beberapa tombak sedang lehernya hanya 3-4 kaki, semakin dalam semakin sempit setelah beberapa ali kemudian jalanan hanya tiba cukup untuk berjalan satu orang saja, semakin dalam daya hembusan angin dingin itu semakin lemah, tapi hawa di sini bertambah dingin. Sepanjang jalan gua ini adalah lurus tanpa suatu rintangan apapun juga, maka Gio Kliong dapat beranjak maju terus di dalam kegelapan tanpa ragu-ragu dan takut-takut. Entah sudah berapa lama dan berapa jauh ia berjalan dalam kegelapan itu, lambat laun terasa keadaan gua yang gelap pekat ini menjadi agak sedikit terang, dan tak berapa jauh kemudian, di kedua sisi dinding kedua samping gua itu tersoran keluar puluhan sinar terang yang menyolok mati sehingga keadaan dalam gua menjadi terang-benderang seperti di siang hari bolong. Sekian lama Gio Kliong harus memejamkan matanya, karena pandangannya masih terasa silau, Waktu ditegasi terlihat di atas dinding batu di atas sana ada delapan huruf besar-besar yang disusun dengan butir-butir mutiara beraneka warna yang terporotkan di atas dinding batu, tulisan itu berbunyi, dilarang menggunakan ilmu silat. Sejak kecil Gio Kliong dididik ibunya menjadi bocah yang mengenal sopan santun bakti serta setia dan patuh berhati bijaksana terhadap sesamanya, setelah melihat ke depan huruf-huruf yang tertulis dengan porotan butir-butir mutiara sebesar jeruk itu bukan saja hatinya tidak merasa tersinggung dan timbul suatu angan-angan yang tidak genah, malah segera ia buyarkan hawa murni yang terhimpun tadi, diam-diam hatinya membatin, ternyata lembah putus nyawa ini masih ada penghuninya, entah siapakah dia, pasti dia seorang tokoh yang hebat dan lihai sekali. Karena timbul rasa hormatnya ini segera ia angkat tangan serta membongkok hormat ke arah delapan huruf-huruf besar itu serta berkata, wampua sudah tahu pelan-pelan ia mulai beranjak maju lebih jauh, tidak lama kemudian dia sampai pada satu pengkolan, begitu ia membelok pandangannya menjadi lebih terang lagi, keadaan dalam gua ini lebih datar dan rata dinding kedua samping serta atapnya sampai lantai gua ini semua berbuat dari batu pualam yang sangat indah, di atas dinding ada lukisan indah yang terporotkan dari butir-butir mutiara besar kecil, sekilas lihat gambar-gambar ini adalah sedemikian indah mempesonakan. Gio Kliong menjalani keadaan seluruh gua terlihat di mana-mana sinar segala permata saling berlomba menunjukkan keindahan masing-masing sampai sedemikian jauh dan panjang sampai tidak terlihat lagi ujung pangkalnya. Tanpa merasa hatinya menjadi gelisah kalau tidak mengembangkan ginkang, entah berapa lama aku harus menempuh habis jalan panjang ini. Tapi bila teringat peringatan huruf-huruf besar di atas dinding itu, segera ia batalkan niatnya hendak menggunakan ilmu ringan tubuhnya dengan langkah lebar segera ia maju ke depan. Saban-saban terlihat ada kotak-kotak yang lekuk ke dalam dinding di mana tertaruh dan terpenuhi dengan berbagai intan serta permata yang tak ternilai harganya, Semua benda-benda itu memancarkan cahaya terang yang dapat memincut dan menimbulkan loba dan tamak di hati orang. Tapi Giyok Leong sendiri sudah tahu bahwa lembah putus nyawa ini adalah tempat yang berpenghuni apalagi memang dia tiada hasrat hendak mengangkangi harta benda yang tidak halal ini, maka sedikit pun tiada minatnya untuk mengambil barang sebutir pun. Kira-kira dua li telah dilampaui lagi, sedikit kurang hati-hati kakinya terpeleset dan hampir saja ia roboh terjengkang, waktu ia menunduk ternyata di bawah kakinya penuh bertaburan intan kecil yang menyilaukan mata, selepas pandang di depan dan kedua dinding sepanjang jalan ini masih penuh berserakan berbagai permata serta butiran-butiran mutiara besar kecil yang tidak terhitung banyaknya membuat matanya terasa pedas dan berkunang-kunang. Tanpa ragu-ragu dan sayang lagi kakinya melangkah maju terus butiran-butiran mutiara dan intan serta lainnya bertaburan sedemikian tebal di tanah sampai gerak jalan. Giyok Liyong menjadi terganggu karena tidak boleh mengembangkan ilmu ringan tubuh. Belum lama dalam perjalanan ini ia sudah megap-megap dan banyak mengepulkan peluh. Tapi ia tidak peduli segala galanya, setindak demi setindak ia terus maju ke depan secara hati-hati supaya tidak sampai terjerumus jatuh. Berselang tidak lama, tiba-tiba di depannya mencorong cahaya warna merah yang keras dan terang-benerang. Waktu ia angkat kepala, terlihat di dinding sebelah kanan sana terporotkan mutiara besar-besar merah marong yang dijajar sedemikian rupa menjadi beberapa huruf tulisan yang berbunyi. Gudang harta di sini, di bawah huruf-huruf warna merah itu adalah sebuah pintu bundar kecil yang terbuat dari batu pualam warna merah pula, agaknya asal sedikit dorong saja lantas dapat terbuka dan masuk ke sana, dari celah-celah pintu yang tidak tertutup cepat itu terpencar keluar cahaya beraneka warna dan hawa yang hangat. Ini menandakan bahwa di dalam ruang sana pasti tersimpan harta benda serta barang-barang pusaka yang tak ternilai harganya. Gioi Leong menghela nafas, batinnya. Siapakah penghuni lembah ini, tak ayal sedemikian banyak simpanan harta bendanya, mungkin merupakan koleksi. Barang-barang pusaka dan benda-benda terbesar di seluruh dunia ini. Tanda petik. Dalam hati membatin, namun kakinya terus bergerak maju, kira-kira puluhan tombak kemudian ia tiba lagi di sebuah pengkoian, begitu ia tiba di bagian lain tanpa merasa Gioi Leong berdiri tertegun di tempatnya. Terbentang di hadapannya yang melintang adalah sebuah selokan pendek selebar lima tombak dan sedalam puluhan tombak, ini masih belum yang membuatnya mengkirik adalah bahwa di dasar selokan ini ternyata hidup penuh hular berbagai jenis, semua tengah mendungak ke atas menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah, sambil mendesis-desis mengerikan dan menakutkan sekali, sedang dinding kedua selokan adalah sedemikian tajam dengan batu-batu runcing yang dapat mengkoyak badan manusia. Gioi Leong menjadi bimbang dan menghentikan kakinya pikirnya, selokan selebar lima tombak ini sebetulnya gampang saja dapat kulompati, tapi penghuni lembah ini sudah melarang untuk menggunakan kepandayan. Karena pikirannya ini maka sambil mengangkat alis segera ia mulai merambat turun melalui batu-batu runcing yang tajam mengiris kulit itu, darah segar mengalir membasahi seluruh badan, seluruh tangan kaki dan perutnya sudah penuh uka-luka teriris koyak darah bercampur keringat terus mengalir membasahi seluruh tubuh, dengan sudah payah akhirnya ia tiba juga di dasar selokan, entah berapa banyak ular yang tak terhitung banyaknya menjulurkan lidah dan pentang mulutnya bersiap mematuk dirinya, desis ular-ular itu membawa bau amis yang memualkan hampir saja ia muntah-muntah sampai kepala terasa pusing tujuh keliling. Tapi tanpa gentar sedikit pun ia terus maju tindak demi tindak, di mana ia lewat ular-ular itu lari menyingkir sendiri, sudah tentu hatinya menjadi heran dan tak habis mengecil. Menurut apa yang diketahui semua ular-ular itu adalah ular paling berbisa di seluruh dunia ini sekali gigit saja pasti jiwa akan melayang, tapi sekarang begitu bertemu dengan dirinya mengapa semua malah mundur menyingkir? Tapi tiada banyak kesempatan bagi Giyok Liong untuk banyak berpikir setelah melewati selokan pendek ini mulailah ia manjat lagi ke atas Dengan kedua tangan dan kaki yang sudah penuh luka-luka dan berdarah, tiba-tiba dari belakangnya terdengar angin mendesis meluncur ke arah dirinya, seketika tangan serta kaki dan punggungnya kesakitan luar biasa, entah berapa banyak ular berbisa itu telah menggigi tubuhnya. Kontan pandangannya menjadi gelap, tahulah dia bahwa dirinya telah tergigi oleh ular-ular berbisa itu. Namun dia tak berani melepaskan pegangan tangannya dengan sekuatnya terus berusaha merambat naik sampai di atas tanah datar, begitu sampai dan dapat berdiri segera ia merabah ke belakang kakinya terus menarik bergantian satu persatu ular yang menggigiti paha dan punggungnya ditariknya sampai daging tubuhnya ikut terbetot dedel duel. Pahannya menjadi lindu gatal dan kesakitan luar biasa sampai merangsang seluruh tubuh ditambah luka-luka di kedua tangannya, pandangannya menjadi gelap dan kepala juga menjadi berat, kerongkongan terasa kering dan dahaga sekali tak kuat lagi kedua kakinya menunjang badan yang terasa semakin berat. Waktu ia angkat kepala terlihat di atas dinding batu ada beberapa huruf besar yang terukir dari batu putih berbunyi, jangan berhenti di tempat ini terpaksa sekuat tenaga dengan susah payah dia harus merangkak maju ke depan setelah jatuh bangun beberapa kali, mendadak ia merasa rasa linu dan gatal di atas kedua pahannya itu sudah mulai merambat naik, ke atas tubuhnya saat itu sudah merambat naik sampai pangkal. Pahannya, kalau sampai pinggangnya maka susahlah jiwanya dapat diselamatkan lagi. Tanpa terasa ia menghala napas serta membatin, sebetulnya lembah ini tiada sesuatu yang harus dibuat takut, apakah tokoh silat yang lihai serta aneh-aneh itu semuanya juga mati dalam keadaan seperti aku ini. Demikian dia ia bertanya dalam hati, sampai begitu jauh ia masih belum berani mengerahkan hawa murninya untuk menutup jalan darah, ia maju terus ke depan. Tak lama kemudian hawa racun sudah menjalar sampai di bawah pinggangnya, sampai saat itu kakinya sudah susah digerakkan lagi untuk berjalan, seluruh tubuh basah kuyuk oleh keringat, syarafnya juga mulai membeku dan semangatnya juga mulai kabur. Baru sekarang timbul sedikit penyesalan dalam benaknya, ah, Tuhan, aku harus mengerahkan rawa murni untuk menolak racun mati kera begini. Kesadarannya semakin hilang, sedikit sempoyongan tubuhnya lantas jatuh terkapar de atas tanah tak ingat diri. Seluruh tubuh dari pinggangnya ke bawah sekarang sudah berubah menjadi hitam, air beracun yang berwarna hitam merembes keluar melalui seluruh luka-lukanya, hawa racun juga dengan cepatnya menjalar ke atas, pernapasannya mulai berat dan lemah hampir berhenti seorang lagi bakal menjadi korban di dalam lembah putus nyawa ini. Pada saat itulah mendadak dari gua sebelah sana terhembus keluar segulung kabut tebal yang berwarna hijau demikian indah warna kabut itu malah berbau harum lagi. Lambat laun kabut hijau yang lebat itu mulai memenuhi seluruh ruangan gua dan terus menjalari seluruh tubuhnya, sungguh heran bin ajaib. Sekarang pernapasannya malah mulai pulih lagi. Bau harum yang merangsang hidungnya itu menyadarkan giyok liong dari pingsannya, waktu ia membuka. Mete, terlihat di atas tanah di depan matanya terukir di atas batu putih beberapa huruf besar yang berbunyi, jangan berhenti di sini. Tanpa banyak berpikir lagi segera ia merangkak bangun sekuatnya terus merambat jatuh bangun ke depan, luka-luka di pahanya yang sebetulnya sudah mampet dan darah yang sudah mebeku karena gerakannya itu menjadi pecah dan mengeluarkan darah lagi, darah hitam yang mengandung racun berceceran sepanjang jalan, semakin berjalan ke dalam, kabut warna hijau itu semakin tebal menghalangi pandangan di depan matanya, tapi semangat dan kesadarannya malah semakin pulih dan badan menjadi segar bugar. Hawa beracun di seluruh tubuhnya juga mulai punah dan hilang, kini darah yang mengalir keluar dari luka-lukanya adalah darah segar yang berwarna merah. Tak larna kemudian seluruh hawa beracun dalam tubuhnya indah terusir keluar semua. Tat kala itu juga sudah melewati gulungan kabut hijau yang tebal itu, sekarang ia tiba di sebuah persimpangan jalan, di atas dinding sebelah atas terpanjang sebuah papan batu yang bertuliskan, Gudang Obat-Obatan. Sekarang walaupun hawa beracun di dalam tubuhnya sudah punah semua, namun seluruh tubuh masih terasa sakit dan pegal sekali, kalau orang lain pasti segera masuk ke dalam gudang obat-obatan itu, karena bukan mustahil dalam gudang obat-obatan itu tersimpan segala macam obat mujarab yang sukar didapat di dunia ini. Sebentar ya ragu-ragu lantas hatinya memaki diri sendiri, Giyok Liyong, wahai Giyok Liyong, semua benda dan barang-barang itu adalah milik orang lain, mana boleh seenaknya saja kau ambil dan kau gunakan untuk kepentinganmu pribadi? Karena pikirannya ini, maka dengan sekuatnya sambil menahan sakit ia beringsut maju lagi, keadaan jalan dalam lorong itu kembali menanjak ke atas dan lurus sepanjang lobang ini adalah terdiri dari batu-batu pualam putih, setiap jarak sepuluh langkah di atas dinding terporotkan dua butir mutiara sebagai penerangan. Dia maju dan maju terus dengan susah payah dan banyak makan tenaga meskipun pikirannya sudah sadar, tapi karena luka-lukanya serta seluruh tulang belulangnya terasa lindu dan pegal tubuhnya menjadi lemah sampai tenaga untuk mengangkat kaki berjalan juga tiada lagi. Keringat terus membanjir keluar, terasa seluruh tubuh panas dan gerah sekali, mendadak entah kakinya menginjak apa sehingga terpeleset dan tubuhnya kontan tersungkur jatuh disertai suara gemerayak yang ramai, saking keras jatuhnya itu sampai matanya serasa berkunang-kunang, setelah napasnya tenang kembali waktu ia pentang maco hampir saja ia berteriak saking kaget. Ternyata tepat di depan matanya tergeletak sebuah kepala tengkorak manusia, demikian juga di sekeliling tubuhnya berserakan tulang-tulang putih manusia yang hancur berantakan, sebetulnya itulah sebuah kerangka manusia yang masih lengkap bergaya duduk, tapi begitu tertendang dan berinjak menjadi putus dan berantakan. Sungguh kejut Giyokliong bukan buatan, tersipu-sipu ia merangkak bangun, tanpa sengaja tangannya merabah badan sendiri terasakan sesuatu yang ganjil pada tubuhnya, waktu ia menunduk lagi-lagi ia hampir berseru kaget, ternyata seluruh tubuh sendiri berlepotan darah dan kotor amis ini masih belum apa-apa, yang paling mengejutkan entah sejak kapan ternyata seluruh tubuhnya telanjang bulat. Sungguh tanpa disadari entah kapan baju di tubuhnya itu sudah hancur luluh tanpa ketinggalan bekas-bekasnya. Sekian lama ia menunduk dan berpikir, akhirnya ia sadar, ya, tentu kabut hijau itu mengandung racun yang berbisa sekali, sedemikian lihainya racun itu sampai baju yang dipakainya hancur luluh tanpa meninggalkan bekas. Tapi kenapa aku sendiri tidak kurang suatu apa diperiksanya kerangka tuiang tulang yang berserakan di tanah itu, betul juga tidak dilihatnya kada bekas-bekas barang benda lain. Siapakah orang ini? Tentunya dia mati keracunan setelah melewati kabut beracun itu, berpikir sampai di ini, timbul pula keheranan dalam benaknya, tubuhku pasti juga sudah keracunan, hanya belum saatnya kemat, hektometer, entah apa maksud dari penghuni lembah itu. Sebelum aku ajal ini betapa juga aku harus menemum ya dan minta penjelasan. Karena tekadnya ini, seketika timbul lagi sedikit tenaganya terus melangkah maju ke depan lagi tanpa menghiraukan tulang-tulang kerangka yang berserakan itu. Betul juga tepat seperti dugaannya, sepanjang jalan ke depan ini di mana-mana terlihat sesosok tumpukan tulang kerangka manusia setiap kerangka itu tanpa meninggalkan bekas-bekas benda apapun, tak lama kemudian terlihat di kedua dinding kanan-kiri ada tulisan yang berbunyi, gudang kecerdikan, dan yang lain adalah gudang ilmu silat, di atas kedua huruf-huruf besar ini masing-masing ada sebuah lorong untuk masuk. Giyok Leong sudah tidak hirau kau mati hidupnya lagi, besar tekadnya hendak menemui penghuni lembah ini, maka dengan dada terangkat dan langkah tegak ia maju terus. Puluhan tombak kemudian sebuah dinding batu besar mencegat di tengah jalan, di atas dinding ini ada tulisan pula yang berbunyi, menghadap dinding ini harus berlutut tiga kali dan menyembah sembilan kali. Hati Giyok Leong menjadi dongkol dan uring-uringan tapi sebelum tahu sebab musababnya serta seluk-beluknya. Betapapun harus menghormati peraturan yang telah ditegakkan oleh tuan rumah, maka segera ia berlutut tiga kali dan menyembah sembilan kali setelah penghormatan besar ini tiba-tiba pandangannya menjadi terang dan terbelalak, kiranya dinding baju di depannya itu kini sudah terbuka sendirinya terus amblas ke dalam tanah. Belakang dinding batu ternyata adalah sebuah ruangan batu yang kosong melompong, di belakang ruangan sebelah samping sana terdapat sebuah pintu bundar berbentuk bulan sabit, pintunya sudah terpentang lebar, setelah melangkah masuk ke dalam ruangan batu ini serta Merta Giyok Leong lantas berpaling memandang ke belakang, dinding batu itu ternyata telah menutup lagi secara otomatis tanpa mengeluarkan suara. Dalam hati Giyok Leong menjengek, batinnya, penghuni lembah ini benar-benar seorang tokoh yang lihai, sayang care pengaturan jebakan ini terlalu kejam sedikit. Dalam pada itu dia sudah melangkah sampai di ambang pintu bulan sabit itu, baru saja kakinya melangkah masuk berak sebuah suara keras terdengar, cepat-cepat ia menarik kakinya waktu dipandang, ternyata di ambang bulan sabit itu tuyang tulang kerangka berserakan, semua sudah hancur tiada satupun yang utuh. Terang bahwa orang itu sebelum ajal sudah dihancurkan tubuhnya, sehingga setelah mati keadaannya menjadi demikian mengenaskan. Hati Giyok Leong menjadi mengkirik, dengan hati-hati kakinya melangkah maju dari antara sela-sela tulang-tulang yang berserakan itu terus maju puluhan langkah. Kemudian, di sini ia dihadang sebuah dinding batu lagi, di atas dinding batu ini juga bertuliskan berlutut tiga kali menyembah sembilan kali. Giyok Leong harus menekan rasa gusarnya, terpaksa ia maju berlutut dan menyembah, dinding batu ini juga bergerak secara otomatis amblas ke dalam tanah, demikian Giyok Leong harus melewati sembilan dinding batu semacam ini. Dari lapis ke lapis dinding ini tulang-tulang kerangka yang dilihatnya semakin sedikit dan pada lapis ke delapan sudah tiada sekerat tulang pun yang dilihatnya, ini menandakan bahwa belum pernah ada seorang juapun yang bisa sampai mengembalikan kakinya di lapis ke delapan. Kesembilan, Giyok Leong sendiri sudah pasrah nasib dan percaya pasti mati, sebab ia sendiri sudah terkena racun jahat, maka sepanjang jalan tiada henti-hentinya ia patuh dan berlutut tujuannya hanyalah ingin menemui penghuni lembah ini untuk minta penjelasan. Begitu dinding batu lapis sembilan terbuka, kontan hidung Giyok Leong dirangsang semacam bebawang yang wangi semerbak di hadapannya terbentang pula sebuah ruang batu, tapi di tengah ruang batu itu terlihat duduk bersilah seorang berpakaian pelajar yang cakep berusia bertengahan. Pelajar pertengahan umur ini berwajah bersih angker dan agung, duduk tenang sambil memejamkan kedua matanya, tangan kanannya diangkat lurus ke depan dengan sikut sedikit ditekuk ke dalam, di antara kedua jari-jari tengah menjepit selembar kain sutra warna putih. Begitu melihat orang ini timbul rasa hormat dalam menak Giyok Leong, batinnya, pelajar pertengahan umur ini mungkin adalah penghuni lembah putus nyawa ini, sungguh tak terduga usianya masih begitu muda, dalam membatin ini segera ia sudah berlutut dan menyembah serta serunya, Wampu Magiyok Leong, memikul dendam kesumat dan masuk kemari untuk mencari ayah, untuk kelancangan mana harap Giyampu suka memaafkan serta harap diberi sedikit petunjuk, setelah berkata ia bangkit berdiri. Lama sekali tiada kelihatan suatu reaksi mendadak badan pelajar pertengahan umur itu pelan-pelan mundur ke belakang, kain sutra yang terjepit di jari tangannya itu melayang jatuh. Di depan kaki Giyok Leong. Tersipu-sipu Giyok Leong membungkuk badan menjemput kain sutra itu, dengan seksama ia bakat tulisan yang tertera di atas kain sutra putih itu, Aku mengasingkan diri dalam lembah ini sudah selama dua abad, kau adalah satu-satunya manusia persilatan yang dapat menghadap kemari selama dua abad ini, sikap mulur tahu tata kehormatan pula, memang harus dipuji, setelah membaca surat ini, segeralah kau berlutut dan menyembah maju sampai kehadapanku. Sutra putih dengan tulisan bak hitam seperti baju saja ditulis, ini tak mungkin benda peninggalan pada dua abad yang lalu, apalagi makna dalam tulisan itu sedemikian tak kabur dan angkuh sekali. Giyok Leong membatin, watak orang yang kelihatan luhur dan bersih, seperti tiada maksud hendak mencelakai aku. Tapi menurut katanya aku adalah orang pertama yang mampu sampai di tempat ini, bukan mustahil layah. Tak berani ia banyak berpikir pula, setelah berlutut waktu ia angkat kepala lagi pelajar pertengahan itu sudah mundur sampai puluhan tombak jauhnya baru berhenti. Tanpa ragu-ragu lagi segera Giyok Leong berlutut dan menyembah berulang kali sambil merangkak maju sampai di hadapan tempat duduk pelajar pertengahan umur itu. Luka-luka pada pahanya itu sebetulnya sangat parah, kini harus menjalani sedikit siksaan badaniah lagi, kekuatan tubuhnya menjadi semakin kendor dan sampai akhirnya sudah tidak kuat bertahan lagi. Tiba-tiba secari kain sutera melayang jatuh lagi di depannya, di mana tertulis, duduklah bersilah di hadapanku, himpunlah semangat dan semadilah, selama satu jam tulisan ini bernada memerintah tak bisa tidak harus dituruti. Giyok Leong menjadi dongkol, tapi ia turuti saja apa yang diperintahkan mulailah ia duduk bersilah menghimpun semangat mengatur pernafasan sampai akhirnya ia tidak ingat spa apa lagi. Tiba-tiba jalan darah bingbun ia terasa linu, lantas sejalur hawa hangat merembes masuk dari kepalanya terus menerjang masuk kemana-mana, seketika itu dia lantas kehilangan kesadaran, lama dan lama kemudian baru dia siuman kembali. Baru saja ia membuka mata lantas terasa badannya segar bugar, semangatnya berkobar menyala-nyala, rasa capai dan lelahnya hilang lenyap seluruhnya, waktu ia angkat kepala entah kapan pelajar pertengahan umur itu telah mundur lagi setombak jauhnya. Di depan bawah kakinya terbentang secari kain sutera lagi yang bertuliskan, kau sekarang telah membakala wekang selama ratusan tahun, kau ada jodoh masuk perguruan menjadi muridku. Aku bernama Pang Giyok bergelar Tujie. Begitu membaca habis tulisan itu kaget Giyok Leong bukan kepalang, kiranya pelajar tengahan umur dihadapannya, ini adalah Tujie Pang Giyok salah satu dari ilwe sukan yang telah mengdutarkan dunia persilatan, pada dua abad yang lalu. Setelah hilang rasa kagetnya, tersipu-sipu Giyok Leong merangkak maju serta berlutut di hadapan Tujie Pang Giyok. Dengan rasa haru dan kegirangan, ia menyembah serta berkata sambil mengalirkan air mata, guru di atas terimalah sebah sujud murid ini. Sebuah suara yang kalem halus seakan-akan diucapkan di pinggir telinganya tapi juga seperti terdengar dari kejauhan berkata, anak baik, sepanjang jalan masuk gua ini sungguh menyusahkan kas aja, lekaslah bangun. Tersipu-sipu Giyok Leong angkat kepala dilihatnya wajah Tujie Pang Giyok mengulum senyum manis, pelan-pelan kedua matanya terbuka lalu menatap tajam ke arah muka Giyok Leong. Giyok Leong jadi membatin, ai, orang ini sudah hidup sekian lamanya tapi masih kelihatan sedemikian muda, betapa tinggi ilmu silatnya pastilah sudah mencapai kesempurnaannya, walaupun tengah berpikir tapi kakinya tak berani gerak bangun. Segera Tujie Pang Giyok mengulurkan sebelah tangannya yang putih laksana batu Giyok mengusap-usap kepala Giyok Leong, ujarnya, anak baik, bangunlah, jangan kau terpaku di situ saja, apa tidak lelah dan sakit kakimu. Giyok Leong menyembah lagi serta berkata terima kasih suhu, tecuma Giyok Leong menyampaikan semelah sujud, habis memberi hormat baru dia bangkit berdiri, sesaat Tujie Pang Giyok mengawasinya dengan seksama, lalu berkata, Giyok Leong kira bagaimana kau bisa sampai memasuki lembah putus nyawa ini? Giyok Leong menyahut, murid tengah mencari jejak ayah, juga ingin belajar ilmu silat untuk menuntut balas. Siapakah nama ayahmu aku aku tidak tahu. Tujie Panggi, oke tercengang, dengan sorot metu yang aneh ia pandang Giyok Leong lalu katanya, semua orang yang pernah masuk ke dalam lembah ini, semua aku mengetahui namanya, tapi tiada seorang pun yang sima. Tergetar perasaan Giyok Leong, tanyanya mendesak, apakah betul? Tujie tersenyum, ujam ya, masakah gurumu ini menipu kau? Lalu, bukankah Sip Hyatling Toan Boki juga masuk ke dalam lembah ini? Giyok Leong berseru kaget kepala terasa puyeng mata pun berkunang-kunang. Batinnya, apakah selama dua abad ini tiada seorang pun yang masuk ke dalam lembah putus nyawa ini? Lalu kemanakah mereka telah pergi? Giyok Leong, tanya Tujie dengan sungguh-sungguh, kau ada dendam sakit hati apa? Mengapa tanpa hiraukan keselamatan jiwa sendiri menempuh bahaya hendak mohon belajar kepandayan dalam lembah putus nyawa ini?